Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction awal musim dan kali ini, gue masih terus mencari anime yang bakal ditonton musiman nah kali ini, salah satu anime yang gue tunggu dari musim lalu akhirnya rilis juga yaitu Kaiju nomor 8 yang katanya anime pertama yang rilis di X atau Twitter tapi gue gak akan nonton di Twitter karena tidak punya akun Twitter jadi kita nonton saja di yang situs biru ini sebelum gue nonton gue mau ngasih tau doang sih kalau gue udah baca manga Kaiju 8 gue masih ingat lah, premisnya tentang apa, ke depannya bakal gimana gitu tipikal shonen pada umumnya lah yang lawannya apa, dia punya kekuatan apa gitu kayak Attack on Titan kan lawannya Titan, dia punya kekuatan Titan Tokyo Gold, lawannya Gold, punya kekuatan Gold nah kalau di anime ini kan lawannya Kaiju, dia punya kekuatan Kaiju sama juga salah satu premis yang paling sering dipakai tuh teman masa kecil yang dikejar gitu dan teman masa kecilnya itu cewek kalau gak salah plot ini nanti bakal dipakai juga buat anime Sword and Magic kalau gak salah judulnya tuh ada teman masa kecil cowok mengejar teman masa kecilnya yang cewek yang ternyata jenius musim kemarin sih gue udah liat trailernya ya dan trailernya sih sangat menjanjikan sekali apalagi kalau sekilas dilihat dari trailer tuh kerasa kayak One Punch Man season 1 sih gue nonton dulu Kaiju 8 sampai jumpa setelah gue selesai nonton Kaiju 8 selamat tinggal dan bye-bye guys daging dimana-mana ya bisa nih bikin coto itu kalau dijadikan coto berapa banyak ya bikin kaget lagi sedih loh tadi tiba-tiba mau dimakan habis ya ya ditutup dengan scene komedi lagu boyband sekali lebih boyband lagu ini daripada openingnya Sorel Fling tuh yang katanya dinyanyikan boyband iwan Republic yang nyanyi yang nyanyi lagu Counting Star tuh kapan coba kita pernah kepikiran yang nyanyi lagu Counting Star ada buayanya bisa isi lagu anime loh asik endingnya bagus bikin jadi pengen nonton episode 2 yah itu tadi Kaiju nomor D8 kenapa harus nomor D8 sudah cukup kenapa-kenapanya biarkan kenapa-kenapa itu ada di Blue Archive bagus atau tidak untuk episode 1 ini lumayan lah gue mau bilang bagus sih kayak masih masih kurang nendang gitu cuman kalau dibandingkan dengan anime apa aja bukan Iseka yang gue tonton ya Blue Archive Loser Ranger Dainana Oji mungkin ini sih episode 1 yang paling bagus ya anime bukan Iseka yang udah gue tonton episode 1 nya jadi reaction mingguan kah nanti gue coba nonton episode 2 lah kalau akhirnya bagus mungkin bisa jadi mingguan untuk episode 1 saja gue belum yakin sih cuma kalau dilihat animenya itu kayak kayak lagi nonton anime jadul loh kerasa banget ya 5-5 anime jadulnya terutama dari gambar-gambar background gambar karakter backgroundnya gambar backgroundnya yang dibikin rada-rada burem cara dia ngegambar dunia itu kayak aduh kayak lagi nonton anime jadul loh bukan berarti gue bilang kayak lagi nonton anime jadul sama dengan jelek tidak tolong dibedakan gitu MC Kaiju penampilan kayak mas-mas pengangguran tapi kelakuan kayak MC Muda Shonen pada umumnya sebelah mana kelakuan kayak MC Muda Shonen agak merasa nostalgia ha itu mungkin kata yang tepat tuh kayak nostalgia gitu nonton anime kayak pernah nonton di anime jadul dulu dan lihat lagi dari anime ini animenya kurang menggambarkan ketakutan manusianya ya emang tidak takut mah tidak ada yang takut kok waktu si monster ini muncul malah jadi tontonan tuh kayaknya orang sudah terbiasa gitu kan sama kemunculan Kaiju jadi kalau ada Kaiju muncul dan itu bukan di lokasinya dia yaudah orang tidak terlalu peduli gitu karena sudah terlalu sering sampai ada lampu merah Kaiju kan tadi tuh bukti kalau mereka udah terbiasa hidup sama Kaiju gue tuh berharap karena ini kan pake premis Kaiju semoga aja keberadaan Kaijunya tuh bukan cuma sekedar monster maksudnya tuh jadi kayak ada keunikannya gitu Kaiju ini Kaiju makhluknya besar-besar keren-keren jangan cuma sekedar monster numpang lewat yang mati atau asal ngemuk doang jadi di eksplor gitu backstory Kaijunya segala macem cuma kayaknya dari waktu gue baca manga gak sampai sejauh gitu sih jadi kerasa entitas Kaijunya kayak gimana iya bukan cuma sekedar monster tukang rusuh aja ujung-ujungnya tuh cuma jadi gimmick doang masalahnya oh ini musuh kita iblis cuma sekedar makhluk jahat doang musuh kita gold makhluk jahat musuh kita titan makhluk jahat musuh kita apa lagi ujung-ujungnya cuma jadi sekedar makhluk jahat doang dan ujung-ujungnya juga yang paling bahaya tuh manusia bukan monster ya atau monster berwujud manusia ini Kaiju nih tidak usah lagi lah bikin bentukan-bentukan manusia gitu bikin aja yang gila-gila gitu kayak Kaiju betulan kan sudah bawa nama Kaiju loh bikin makhluk kepala tiga gak bisa bikin kepala lima naga kepala lima yang betul-betul ngeri gitu jangan ujung-ujungnya manusia lawan manusia lagi bosan ya gue baca manganya sih dan ya gue tidak bisa terlalu berharu karena ya aduh ujung-ujungnya kan cuma gimmick doang ini Kaiju sama aja kayak cerita-cerita lain dan ujung-ujungnya yang paling berbahaya apa manusia kalau tidak ya monster berwujud manusia itu nanti animenya dibilang pasaran filmenya marah-marah bukan animenya pasaran plotnya aja yang pasaran sih kalau Kaiju gak sekalian nonton Ultraman bukan begitu kan animenya bawa nama Kaiju kasih tunjuk lah sesuatu yang beda gitu jangan ujungnya cuma sekedar makhluk jahat melawan makhluk baik dan pada akhirnya yang paling mengerikan adalah manusia atau makhluk berbentuk manusia tapi emangnya kalau Kaiju yang versi Godzilla tuh adakah Kaiju yang bentukannya manusia yang Godzilla first tuh apalah istilahnya tuh monster first adakah Kaiju yang bentuknya kayak manusia dan kecil tuh kayak manusia gitu Godzilla Shin itu ada anak-anaknya kayak manusia Shin Godzilla yang bikinan Hideaki Anno yang agak horror kalau ambil referensi dari Jepang ada namanya Jet Jaguar aduh aduh sedih sekali liatnya aduh nih Jet Jaguar aduh tapi besar ini kan lebih kayak Ultraman sih Jet Jaguar mah bukan Kaiju lebih ke Meka ini wah ini ngeri banget pak ini malian ini sudah bukan Kaiju alien versus predator ngeri ini pak tapi ya Kaiju kalau diartiin strength creature oh really soalnya setahu gue tuh Kaiju selalu identik sama makhluk berukuran raksasa di Vanguard kan ada deck Kaiju decknya tuh deck monster semua besar-besar Kaiju makhluk buas asing adalah genre film televisi Jepang yang menampilkan monster raksasa eh monster raksasa jadi tuh harus raksasa identik gitu ya mari kita coba cek ratingnya Kaiju D8 berapa sih ratingnya Kaiju D8 8,21 lumayan lah Kaiju D8 dapat rating 8 harus 8 sih jangan 7 Kaiju 7 nanti ya gue sih oke-oke aja sih buat rating 8 soalnya secara visual bagus emang scene actionnya tadi bagus ya itu sih untuk episode 1 bagus kok secara actionnya sama musiknya juga asik penutup episode 1 pun bagus ditutup dengan scene komedi tadi lucu waktu tiba-tiba dia jadi Kaiju ya sama ditutup juga asik banget tuh tadi yang di ending betulan tuh si teman masa kecilnya pengen ngeburu si MC cuma ya itu gue berharap semoga Kaijunya bukan sekedar gimmick ujung-ujungnya tidak ada bedanya sama monster pada umumnya yang sering kita lihat di anime gitu dan ujung-ujungnya lawannya manusia manusia lagi monster bentuk manusia kalau bisa tuh monsternya tuh setinggi monas atau mungkin rajanya tuh bosnya tuh besarnya kayak gimana kayak biar kerasa Kaijunya sebagai pembaca manga menurut lo ceritanya bakal menarik ya dulu gue waktu baca sih menarik ya menarik-menarik aja gitu waktu baca ya pas nonton animenya gue malah kebikiran jangan malah manusia Kaiju bentuk manusia atau manusia jadi Kaiju ya gitu lah biasanya kan kalau kita baca manga kita gak pernah kepikiran karena lah manganya tuh ternyata membosankan atau ternyata manganya punya plot hole tapi pas nonton animenya baru kepikiran tuh kayaknya ada yang kurang disini deh kayaknya disini kurang deh kayaknya disini mungkin bisa dibikin lebih bagus lah contohnya kayak solo leveling lah waktu baca manual kan kita gak pusing memikirin ini mikirin itu pas nonton animenya tuh baru kepikiran kok di bagian ini gak ada ini ya kok di bagian ini agak aneh ya baru keliatan tuh anehnya ya biasa lah itu ya mungkin itu aja gimana pendapat kalian soal Kaiju nomor 8 bagus atau tidak dan apakah menurut kalian pantas ratingnya 8 atau jadi Kaiju nomor 7 ratingnya 7 dan apa coba ya bikin anime ini sampai eksklusif masuk X why sampai jadi anime pertama yang tayang di X kan secara resmi harusnya ada yang spesial lah dari anime kita tunggu-tunggu aja lah mungkin di episode terakhir atau mungkin 3 episode pertama bakal ada kejutan visual soal yang gila-gilaan siapa tau ya sama openingnya ya gue pengen liat openingnya bakal dibikin kayak gimana openingnya soalnya lagunya tuh boy band banget pak bakal kayak gimana bantukan openingnya nanti Wonder Public tuh ngisi ending oh ending bukan opening oh oh cocok sih kalau endingnya lagu tadi oh gue kira opening makanya gue mikir ini gimana nanti kalau jadi opening lagu begini begini banget terlalu santai ending kalau ending mah cocok-cocok aja yang ngisi openingnya orang barat bang wah anjir opening ending sama-sama orang barat ya sangat barat sekali nih anime ya itu aja sih ya mungkin ya thank you semua yang udah nonton sampai detik ini kita ketemu lagi minggu depan semoga minggu depan bagus lah ya ya itu aja ya thank you semua nonton sampai detik ini kita ketemu lagi minggu depan untuk nonton episode 2 bye-bye guys selamat menikmati